Jadi, di sebelah saya ada Yudi mau menggambarkan konsep, ya, rencana penelitiannya, ya. Ini Yudi ini, ini oleh Fabi. Nah, sekarang balik ke sini. Yang di tengah itu apa? Pulau Obi? Iya, Pak. Nah, tadi Anda menyebut ada tambang apa? Tambang Mikau. Tambang Mikau itu di sebelah malam. Di posisinya itu hampir di utara sini, latar-latar di utara. Memanjang atau lingkaran kotak? Jadi, beberapa murah-murah saat ini, Pak. Oh, zona ya berarti, zona. Nah, itu di arsir. Di arsir. Terus dikasih tulisan zona pertambangan nikel. Nah, sekarang Anda itu mau meneliti apanya? Chrome 6. Nah, sekarang bikin garis dari tengah ini. Mungkin kita, karena Anda mulai dari tengah, mungkin kita sistemnya begini, Pak, ya. Bercabang gitu, ya. Coba Anda, kita brainstorming sekarang, coba Chrome 6. Nah, CR 6. Nah, udah mulai ganti warna, kan? Balpen-nya. Kita mulai ada ini. Instinct. Chrome 6 itu dari mana? Dari baton ultra bas. Ultra bas. Nah, jadi itu mungkin Anda buat ini. Mau dari sini ke luar ultra bas atau dari ultra bas di sini ke sini, terserah. Kalau asal ya mestinya ultra bas, terus panahnya ke arah Chrome 6 gitu ya. Oke, Chrome 6. Sip. Nah, ini itu Chrome 6 yang dari ultra bas ini alamiah atau bikinan orang? Alamiah. Oke, alamiah ya. Terus alamiah. Nah, sekarang. Karena Anda, kalau Anda meneliti batuan ultra basa, menghasilkan Chrome 6, dan Chrome 6 yang Anda teliti, maka mestinya kan nggak harus di Pulau Obi. Merti yang saya maksud ya? Oh, iya. Di semua tempat saja yang ada ultra basa, Anda bisa melakukan penelitian ini. Nah, kenapa Pulau Obi? Kebetulan ada Kelewang di situ, Pak. Eh? Kelewang di situ. Kelewang di situ, Pak. Si Isan. Oh, Isan. Iya, iya. Iya, kenapa ada di situ? Kenapa nggak di tempat yang ini? Berarti kan ada masalah yang bersumber dari tambang. Itu maksud saya. Iya, kan? Nah, sekarang artinya apa? Di sini dibikin cabang, Pak. Masalah tambang. Gitu. Itu loh maksud saya. Oh, iya. Masalah tambangnya apa? Ini, Pak. Ya, apa? Ya, apa? Anda mungkin nggak? Buat Anda udah jelas. Buat saya belum. Kan tadinya Anda bilang Chrome 6 itu dari ultra basa. Terus Anda menghubungkannya dengan tambang. Ya, apa? Kenapa? Pencemaran ya, Pak. Pencemaran. Nah, Chrome 6 itu adalah bahan baku dalam proses tambang itu atau terlibat dalam proses tambang itu, ya kan? Atau apa? Hasil sampingan, Pak. Hasil sampingan. Jadi, ada nikel ditambang. Iya. Di dalamnya ada Chrome. Iya, betul, Pak. Chrome yang berapa? 6 atau 3? Chrome 6, Pak. Anda harus-harus-harus klarifikasi lagi. Iya. Jadi, ini kan ceritanya bagaimana? Jadi, ada barang Anda ambil dan si nikel itu barang itu punya temen dan temennya itu Chrome. Iya, kan? Tapi Chrome yang mana? Yang 3 atau yang 6? Karena yang bahaya itu yang 6. Iya, kan? Nah, sekarang setelah itu, nanti, ininya nanti, Pak. Ini kita sedang brainstorming. Nah, jadi, tambang itu menggali nikel. Terus, ada Chrome. Chrome itu temennya nikel. Nah, Chrome berapa yang temennya nikel? Itu Anda harus pastikan. Nah, si Chrome 6 ini adalah temennya langsung si nikel atau hasil perubahan dari 3+, Chrome yang 3. Jadi, yang temennya Chrome itu yang Chrome 3. Chrome 6 ini hasil proses apa? Oksidasi. Nah, gitu, Pak. Nah, ini masalah tambang. Nah, masalah tambang itu berarti apa? Asosiasi nikel dan Chrome. Mungkin begitu, Pak. Coba, tulis, Pak. Asosiasi nikel dan Chrome. Yang ini diproduksinya mungkin kan nikelnya, si sampingnya, nikelnya yang nggak dibutuhkan, kan? Nah, itu dia. Makanya, jadi ini itu yang mana, ya? Chrome 6 itu memang sudah ada di situ atau Chrome 6 itu hasil perubahan dari Chrome yang lain, gitu ya? Nah, sekarang. Berarti kan artinya, apapun yang ada di sini, Anda harus pastikan, kan? Iya, Pak. Nah, ini berhubungan dengan Chrome 6 ini. Kasih, Pak. Nah. Nah, dari bawah ke atas, ya? Sip. Oke, diklarifikasi. Nah, sekarang Anda mendeteksi Chrome 6 itu dengan cara apa? Langsung Chrome 6-nya Anda deteksi atau Anda asosiasi yang lain yang Anda deteksi? Kemudian Anda hubungkan itu sebagai, oh, kalau begitu Chrome 6-nya sekian. Kebetulan di perusahaan tersebut punya ini, Pak, alat aktualnya. Jadi bisa langsung, langsung deteksi. Mengukur Chrome 6? Iya, bisa. Nama alatnya, Pak? Sebuah memastikan lagi nama alatnya, Pak. Oke, nah, berarti di sini, berarti bukan pakai alat ICP-MS itu? Mungkin nanti itu buat kalibrasi, ah, buat... Oke, sudah, berarti di sini metodenya apa? Ada dua mungkin, ya kan? ICP-MS, ICP-MS, dan... Anu, apa? Alat portable tadi, tanda tanya apa itu, ya kan? Proposalnya sudah selesai, Masih belum jelas alatnya, Pak. Baru di kabar ini, Pak. Oke, nah, sekarang dari kamar ini, ya. Anda mengambil sampel apa? Sampel air, sampel tanah, Pak. Sampel air, sampel tanah. Nah, di sini harus... Ini sampel, Pak. Sampelnya apa saja? Sampel. Terus bercabang tiga atau empat. Tulis sampel dulu satu. Terus bercabang. Nah, gitu. Ini sebenarnya cuma bikin empat cabangnya, yaudahnya cukup. Ya kan? Nah, terus itu dari sini, geser ke sana, Pak. Gak ada panah ke arah sana, kan? Artinya dianalisis ke sana. Dari bawah ke atas, panahnya ke arah atas. Sip. Nah, oke. Jadi kurang lebih kan seperti ini. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Berarti Anda itu hanya satu komponen saja yang Anda ukur, ya. Chrome itu. Ya kan? Yang ada di tanah, batuan, dan air. Ya kan? Anda jelaskan prosesnya ini apa. Bagaimana di sini. Ya kan? Ya. Sampai ada chrome tadi. Nah, kalau gitu ini dibikin lingkaran, Pak. Panah berlingkar gitu loh. Untuk memberikan impresi. Nah, itu ada panah. Sip. Terus naik lagi. Sip. Panah lagi. Sip. Nah, itu, Pak. Jadi, keterkaitan ini Anda akan analisis. Ini mungkin ditulis sistem hidrogeologi. Di daerah sini, apakah chrome 6 itu sudah mempunyai dampak ke orang atau ke binatang atau ke tanaman? Belum tahu. Kalau belum tahu, bilang belum tahu. Nah, artinya Anda harus mencari tahu, Pak. Jadi, di sini itu. Tapi, secara umum itu ada perumahan di sekitar sini? Kalau perumahannya itu di sebelah sini, Pak. Nah, jadi Anda membuat lingkaran itu jadinya kan ada tambahan. Bikin, Pak, di situ. Nah, itu perumahan. Kasih penjelasan, Pak. Mau kiman atau perumahan. Ada sungai, Pak? Sungai ada, Pak. Dia memotong sama ada. Nah, ini harus persis sama, tapi sungainya di mana? Nah, kita memotong. Karah utara? Ya, karah utara. Oke. Nah, dikasih panah arahnya, Pak. Utara. Sungai apa namanya? Mungkin tahu namanya? Nah, ini juga, tapi panah itu juga dikasih arah alirannya, Pak. Nah, nanti yang ini dikasih warna biru. Ini, warna biru. Itu dikasih warna biru. Sungainya. Yang mana saja? Ujungnya ada dua itu. Nah, itu kok Anda bikin ada lingkaran itu apa itu? Ini danau, Pak. Ada danau. Di atasnya itu ada danau. Nah, tulis danau, Pak. Jadi, kan nanti Anda itu mungkin juga akan meneliti sejauh mana air danau itu hubungannya dengan air yang mungkin akan mengalir di daerah pertambangan. Danau-nya di atas sungai. Beda tinggi. Di atas area tamu. Oke. Beda tingginya berapa? Kayaknya ada sekitar 100-an, Pak. 100 meter? Oke. Dia kan bukit gitu, Pak. Ya, jadi ini mirip dengan kasus yang di Sabang. Di Sabang itu dulu pernah saya tahun 2004-an ada... Saya nggak tahu Bapak itu hadir nggak waktu S2. Dia ya, ini ada Pak Dian Bodhidharma. Jadi, dia meneliti tentang danau anak laut yang ada di Sabang. Nah, itu di atas. Dia meneliti ada sumber air di bawah itu sumbang sisi danau-nya apa. Nah, itu kurang lebih banyak. Jadi, ini mungkin ada. Gitu. Ya kan? Jadi, di sini tulis. Ini satu ya. Dikasih angka satu besar, Pak. Sistem hidrogeologi. Ya kan? Terus di sini kasih lingkaran danau, Pak. Lingkaran saja. Danau. Danau-nya namanya apa? Wah, lupa saya pada bawah. Danau X. Danau X. Nah, kasih panah ke arah sana. Ke arah sistem hidrogeologi. Oh. Nah, gitu. Dua arah. Sip. Dua arah, Pak. Sip. Di sini ditulis interaksi. Ganau dan air tanah. Danau dan air tanah. Itu menurut saya. Jadi, Anda tidak hanya mendeteksi kromenau. Ya. Ya. Nah. Oke. Nah, ini lumayan kan? Nah, sekarang tinggal kita bagusin ini. Kasih warna-warna. Ini saya punya banyak. Spidol, silakan. Gitu ya. Kan bisa lebih ini kan, menggambarkan situasi, pola pikir. Mungkin ini nanti Anda sampai rumah, gambar ulang. Anda kasih apa lagi begitu? Greenstorming, Pak. Di sini. Oke? Iya. Gampang apa sulit? Gampang, Pak. Ya, gampang. Oke. Terima kasih. Terima kasih.